selamat pagi selamat datang ke channel saya bagi yang baru sahaja menonton channel saya saya ucapkan selamat datang jangan lupa tekan bertang subscribe dan bertang lucin supaya anda dapat info-info atau video-video yang terbaru setiap kali saya update ok so hari ni saya bersama Honda Vario kita nak test dan review sikit lah walaupun tak banyak kita review sikit lah ok sekarang ni saya tengah cuba untuk top speed dia macam nak tengok berapa dia boleh dapat top speed dalam keadaan saya menegak ok 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 ok, untuk top speed tadi saya boleh dapat dalam 1.2 1.2 ke 1.2.4 macam tu lah tu pun bergantung pada situasi jalan tapi boleh kata 1.2 tu tak ada masalah lah untuk cecah 100 tu mudah-mudah lah bariul ni, jangan bimbang untuk anda dapat 100 mudah-mudah sahaja boleh dapat untuk pk12 pun tak ada masalah dari sudut keselesaan ok, keselesaan pula saya rasa memang selesa lah terutama, ok, bagian ni dia tak terlalu, kaki kita tak terlalu bengkok ok dengan ketinggian saya dalam 1.6.7 macam tu ok, kita tak kaki kita tak perlu jalan bengkok seat dia tempat duduk dia memang selesa lembut tak ada kerah macam seat RS kan memang selesa kita duduk tu lembut dan masuk luar lah dari riding tangan kita pun position tangan kita pun tak terlalu straight dia tak macam ni dia boleh dia still lagi membengkok memang keselesaan tu ada lah set mirror dia pun besak boleh nampak habis kat belakang saya suka kalau kadang-kadang set mirror yang macam ni kan ok, bagi kalau anda yang mencari Vario 160 dekat Honda MPX Araw ada ready stock ok anda boleh main jangan bimbang ada ready stock ada warna merah biru warna hitam dan warna yang ni kelabu kuning kot yang ni kan yang cantik warna ni cantik lah dengan satu lagi warna hitam nampak garang saya tengok ok, kita cuba bawa dalam bandak pulak lah nampakkan kita masuk sikit so pickup dia memang kuat lah dia koyak lah kira dia nak pergi memang terbaik lah pickup dia mock pickup dia memang kuat so untuk kita nak mencelah pun tak ada masalah mudah je nak kawai dia dia sudut handling so kalau cornering dia sudut biasa-biasa ni ok ya pada saya tak ada masalah kan kalau tekan nak corner-corner ni ok ya pada saya tekan lah maybe cuma anda kena tukar tayar lah kot sebab dia pakai tayar IRC braking dia memang sedap ABS tak i i i i i selamat menikmati 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 and bye-bye